Halo amigos parantos kumahada bangos, balik lagi sama mimin digayakin movie yang masih melanjutkan alur fairytale yang tinggal sedikit lagi mencapai akhir dan di part kali ini akan menceritakan tentang pengorbanan makarov dalam pertempuran besar melawan zereb dan komplotannya bagaimana kak keseruannya gak pake banyak basa basi langsung simak aja videonya tapi sebelum mulai seperti biasa harap cek dulu kuota kalian kalau sekarang bisa numpang wifi tuh tanggal part ini diawali oleh natsu yang setelah mengalahkan nainher tiba-tiba aja merasakan kesakitan pada tubuhnya dan ternyata itu semua perbuatan Brandis yang mengembalikan tumor natsu yang pernah ia kecilkan dulu dalam ukuran semula Brandis berkata ia melakukan itu karena bagaimanapun mereka adalah musuh membuat Lucy berkata apa jika ia bisa mengalahkan Brandis apakah gadis itu mau menyembuhkan tumor sang salamander pertarungan pun langsung terjadi dimana Lucy memakai from Scorpio untuk menyelimutis keliling Brandis dengan pasir dan memukulinya walau Brandis dengan cepat mengecilkan ukuran tubuh Lucy hebatnya Lucy beralih ke from Cancer agar bisa melepaskan diri dari genggaban Brandis Brandis yang kewalahan melawan tubuh kecil Lucy mengembalikan ukuran sang penyihir roh tanpa ia tahu Lucy kembali berganti from dan menyerang lagi dengan pusaran pasirnya gak mau kalah Brandis mengecilkan gelombang pasir Lucy dan bisa menguasainya hingga kemudian ia mengembalikan gelombang pasir itu pada Lucy sendiri walau terkena serangan telak Lucy nampak gak mau menyerah walau pertarungan mereka harus terhenti oleh kemunculan di Maria di Maria menampakkan diri karena ia tahu Brandis cuma berpura-pura ingin menyerang Natsu Lucy karena gadis itu sadar di Maria sedang memperhatikannya dengan cepat ia pun menebas tubuh si Brandis dan lalu menyiksa Lucy yang dianggap udah membuat si Brandis berubah sementara itu di fairy tale Irene nampak belum selesai memisahkan fairy heart dari tubuh Mafis namun anehnya Zereb lalu datang dan berkata ia ingin berbincang untuk terakhir kalinya dengan Mafis dan meminta Irene beristirahat sebentar mengejutkannya Zereb yang asli datang kesana juga karena ternyata yang berbicara pada Irene tadi hanyalah ilusi yang dibuat Mafis dan bener aja karena saat diperiksa Mafis udah mengganti tubuhnya dengan ilusi karena ia kembali bisa menggunakan sihir setelah Invel dikalahkan oleh Grey Mafis sendiri saat itu udah melarikan diri melalui sebuah tebing hingga ia lalu didatangi Mesh yang mencoba menyelamatkan sang master pertama fairy tale tersebut beralih ke pertempuran dimana Droid saat itu udah gak kuat bertarung dan berkata pada Jet jika perjuangannya mungkin akan sampai disini aja tapi tiba-tiba Gajel yang sebelumnya terpisah sendiri akhirnya tiba disana juga gak lama Gajel kembali bertemu dengan Levi dan Lily yang sangat senang karena sang naga besi ternyata masih bisa bertahan hidup Zera juga lalu menampakkan diri walau disini tubuhnya udah mulai menghilang karena Mafis udah kembali mendapatkan kesadarannya balik lagi ke Mesh yang memberitahu Mafis jika mereka semua bisa menemukan jalan kembali ke guild berkat suara seorang gadis yang menuntun mereka melalui telepatinya membuat Mafis sadar jika itu merupakan perbuatan Zera sahabatnya yang meninggal pada 100 tahun lalu ilusi Zera pun akhirnya mendatangi Mafis dan berpesan agar sahabatnya itu terus berjuang demi Faritel hingga setelahnya karena Mafis udah bertemu dengannya Zera pun menghilang dari tempat itu membuat Lily berkata suatu saat Mafis harus menceritakan petualangannya dengan Zera dahulu yang merupakan sejarah dari guild mereka scene lalu berpindah pada Lucy yang ditangkap oleh Dimaria dimana gadis itu berniat menyiksa Lucy yang udah membuat Brandis berubah tanpa ia tahu Polucca dan Evergreen datang ke tempat Brandis yang terluka parah pada tepat waktu mengejutkannya Polucca memberitahu Brandis jika diagnosisnya yang berkata Natsu memiliki tumor sihir itu salah tapi sesuatu yang lebih buruk saat ini ada di dalam tubuh sang salamander Natsu sendiri saat itu juga udah ditangkap si Dimaria bersama Lucy anehnya saat Dimaria akan menyiksa Lucy dengan cepat wanita itu tahu-tahu udah dijatuhkan oleh seseorang tanpa Lucy sempat melihat apapun sementara si Natsu udah menghilang dari sana setelahnya Polucca dan yang lainnya datang ke sana juga Polucca langsung memberitahu Lucy jika yang ada dalam tubuh Natsu bukanlah sebuah tumor sihir melainkan sesuatu yang berhubungan dengan iblis yang udah tumbuh dalam diri sang salamander sementara itu Natsu terlihat udah membantai banyak prajurit sambil terus mencari keberadaan Zereb walau sial ia malah bertemu dengan Gray yang udah tahu jika Natsu gak lain adalah N yang sangat ingin dikalahkan oleh sang penyihir es tersebut disini Natsu terlihat hanya terpikir ingin mengalahkan Zereb membuat ia yang gak mengindahkan si Gray langsung beradu kekuatan di sisi lain Erza dan para peri nampak udah berhasil mendekati Guil yang saat itu Irene udah menunggu di atas sambil mencari keberadaan Mavis gak lama Mavis membuat proyeksi tubuhnya di hadapan para peri dan berniat menuntun mereka semua dengan strateginya yang membuat semua anggota fairy tale kembali bersemangat sialnya Irene yang gak senang melihat semangat para peri kembali bangkit memberikan sihir penambah kekuatan pada para prajurit Alvarez membuat mereka semua berubah menjadi wujud monster yang disebut Bracecker dengan cepat para Bracecker pun mampu menjatuhkan banyak penyihir membuat fairy tale kembali terpojok melihat itu Erza auto membalas dan menjatuhkan banyak Bracecker sekaligus namun jumlah mereka kembali bertambah karena Irene terus merubah para prajurit Alvarez yang ada disana menjadi monster para peri auto dikepung bahkan sebagian besar dari mereka bisa dijatuhkan dengan sangat mudah membuat Makarov bermaksud menggunakan fairy tale untuk menghabisi semua musuh gak diduga Mavis lalu datang dan memperingatkan Makarov agar gak menggunakan sihir itu untuk melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak karena dengan itu Makarov bisa ajak kehilangan nyawanya namun Makarov gak mau mendengarkan kata-kata Mavis sambil berkata ia gak bisa melihat anak-anaknya menderita di depan matanya dan udah jadi kewajibannya untuk menyelamatkan mereka semua Fairy Law pun berhasil diaktifkan dan Makarov berpesan agar anak-anaknya itu selalu percaya pada teman-teman guil mereka yang udah seperti keluarga sendiri dan setelah menyampaikan pesan terakhirnya cahaya Fairy Law pun memenuhi tempat itu dimana kekuatan sihir suci itu berhasil menyapu para Bracecker sekaligus walau berhasil menghabisi 80% prajurit musuh harga yang dibayar para pri sangatlah mahal karena Makarov harus gugur di tempat itu Mavis jadi orang paling sedih karena ia tahu semua perjalanan hidup Makarov bahkan dari pria tua itu baru aja dilahirkan namun Laksus datang untuk menenangkan Mavis dan bilang mereka harus terus berjuang demi kakeknya tersebut balik lagi ke pertarungan Natsu vs Grey dimana keduanya terlihat imbang dan terus bergantian menyerang namun saat keduanya akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka Erza datang menghalau serangan keduanya sambil menangis Erza mengkopi kata-kata Makarov yang pernah bilang pertengkaran itu tak apa namun jangan pernah libatkan kebencian dan dendam pada pertengkaran tersebut membuat Grey dan Natsu menyadari kesalahan mereka hingga gak lama Juvia, Karlo, Wendy juga Lucy dan Happy datang ke tempat itu sementara itu di sisi lain Jalal dan anggota Cream Sorcier ternyata udah di kalahkan oleh August dan menyadari betapa kuatnya patua tersebut balik lagi ke tempat Natsu dan kawan-kawan yang tiba-tiba diserang oleh seseorang dimana Iren akhirnya menemui sang Titania secara langsung yang mengejutkannya si Iren ujuk-ujuk bilang jika ia dan Erza adalah orang yang sama di tempat lain, Rogue dan Minerva saat itu udah berhasil mengalahkan Bloodman dan Wal Eto yang merupakan ilusi historia dari si Nine Heart sementara di sisi lain, berbalik dengan nasib Rogue dan Minerva yang beruntung, Yukino dan Angel yang apes malah didatangi si Larkin yang berkata ia akan membalas perbuatan Makarov tadi yang udah menewaskan banyak prajurit Alvarez Larkin memenuhi tempat pertempuran dengan cahaya putih yang bisa membuat hampir semua orang yang terkena sihir itu merasakan kenikmatan di sekujur tubuhnya yang bodohnya sihir Larkin gak pandang bulu dan mengenai tubuh si Iren dan Zereb juga Yukino yang gak terpengaruh oleh sihir itu auto ditangkap oleh si Larkin beruntung Kagura datang untuk menyelamatkan gadis tersebut disini kita akhirnya diberitahu jika Larkin gak lain adalah putra dari Zereb dan secara langsung berarti Larkin berupakan keponakan dari Sinatsu Larkin berkata ia sangat ingin bertemu dengan Natsu dalam pertempuran karena selama ini ayahnya hanya menyayangi Sang Salamander tapi gak menyayangi dirinya karena rasa iri itulah Larkin yang sebenarnya dianugrahi kekuatan cahaya sejak lahir malah jatuh dalam kegelapannya sendiri Larkin lalu menyerang Kagura namun Sang Pendekar Pedang bisa menyerang balik dengan memotong tebing tempat pria itu berada sialnya dengan cepat Larkin berhasil mengikat tubuh si Kagura walau dengan hebatnya Kagura menggigit lidahnya sendiri agar gak terpengaruh sihir kenikmatan dari lawannya itu Kagura yang terbebas langsung berniat menebas Larkin namun pedangnya bisa ditahan dengan sangat mudah hingga malah perut gadis itu yang harus terluka sampai si Kagura gak sadarkan diri gak lama Larkin pun langsung mengincar Yukino hingga Sin berpindah pada August yang berkata mungkin orang yang bisa mengalahkan anak Zereb tersebut hanyalah ibunya sendiri dan orang itu gak lain adalah Maafis berpindah pada tim Natsu yang dibawa ke hadapan Polucca untuk disembuhkan karena berkat sihir Larkin Iren jadi sedikit melemah dan bisa ditandingi oleh Erza juga si Wendy Brandy selalu memberitahu jika kali ini ia gak bisa mengecilkan tumor si Natsu karena emang yang ada dalam tubuh Sang Salamander bukanlah tumor sihir yang selama ini mereka kira gak lama tubuh Natsu malah mengeluarkan asap sebagai pertanda sesuatu yang ada dalam diri Natsu semakin aktif sementara Natsu sendiri saat itu didatangi oleh Zereb di dalam hatinya dimana Sang Penyihir Hitam datang untuk menunjukkan pada Sang Salamander tentang masa kecil mereka yang dulu merupakan sebuah keluarga yang bahagia sampai di suatu hari ada seekor naga yang menyerang desa mereka dan merenggut nyawa semua orang kecuali si Zereb hingga saat waktu terus berjalan Zereb berhasil menghidupkan Natsu kembali sebagai N setelah itu Natsu pun diserahkan pada Ignil untuk belajar sihir Dragon Slayer untuk mengalahkan Agnologia disini akhirnya terbongkar jika 400 tahun lalu tiap setahun sekali para naga yang mengasuh Dragon Slayer selalu mengadakan pertemuan dimana Natsu gagil Stingrock dan Wendy selalu bertemu dalam pertemuan tersebut gak lama bayangan Zereb tadi berubah menjadi Sting dimana ternyata Sting dan Zereb yang ada dalam hati Natsu dikiptakan oleh hati Sang Salamander sendiri sebagai pemandu agar Natsu mengingat masa lalunya Sting mencoba mengajak Natsu ikut dengannya agar Natsu tahu apa yang sebenarnya ada dalam tubuhnya saat ini beralih ke tempat Yukino dan kawan-kawan yang udah kewalahan menghadapi Larket hingga gak diduga Sting yang asli akhirnya datang ke tempat itu juga Larket mencoba mengikat Sting dengan kekuatan cahayanya namun tentu Sting yang merupakan seorang Dragon Slayer cahaya malah memakan teknik si Larket tersebut dan karena hal itu Sting langsung menyerang balik dan berhasil mengempaskan si Larket Larket ternyata punya sihir aneh lain dimana kali ini ia menggunakan sebuah teknik yang membuat Sting gak bisa menahan rasa laparnya bahkan konyolnya karena itu juga Sting melihat exitnya sendiri sebagai makanan dan malah sibuk menggigit selektor hingga yang makin kocak gak cuma Sting karena semua orang yang ada di sana juga terpengaruh sihir yang sama hebatnya gak lama Sting berhasil mengembalikan kesadarannya dan membuat pingsan teman-temannya sendiri agar mereka gak saling memakan satu sama lain sementara Sting mencoba menghadapi Larket sendirian walau karena rasa lapar membuat Sting terlalu lemah dan bisa ditekan oleh lawannya itu gak diduga Rogue lalu datang ke sana dan bertukar tempat dengan Yukino berkat sihir milik Minerva Rogue yang tahu kalau Sting terkena sihir rasa lapar dari Larket langsung memberikan bayangannya untuk dimakan oleh Sang Dragon Slayer cahaya membuat Sting bisa mengaktifkan bayangan dan cahaya secara bersamaan walau setelah memberikan bayangannya Rogue sendiri harus kehabisan tenaga melihat itu Larket berkata ia akan mengeluarkan sihir terkuatnya yang bernama Res in Pace untuk melawan Sting Sting menyerang lebih dulu dan mengempaskan Larket gak sampai disitu aja ia pun menghajar pria tersebut dengan bayangan si Rogue ditambah ia menggabungkan bayangan dan cahaya untuk menutup pertarungan sialnya Larket masih aja bisa bertahan dan menunjukkan teknik Res in Pace-nya dimana teknik itu bisa membuat lawan mengantuk dan jika mereka tertidur maka korban Res in Pace gak akan bangun lagi untuk membuat dirinya sendiri gak tertidur Sting memukuli tubuhnya sendiri sementara Larket malah menyombongkan diri dengan teknik itu hanya dialah yang bisa mengalahkan Agnologia dalam keadaan terpojok Rogue meminta Sting masuk dalam bayangan agar bisa lepas dari rasa kantuknya sampai Rogue mengajari Sting harus bisa menyatu dengan gravitasi agar bisa masuk dalam bayangan tersebut Sting yang gak tahu caranya mengendalikan gravitasi dibantu oleh Kagura hingga tubuhnya mulai tenggelam dalam bayangan di dalam bayangan itu Sting merasa semua indera menjadi tajam yang otomatis menghilangkan rasa kantuknya hingga ia pun langsung kembali ke permukaan dan berhasil mengalahkan si Larket berpindah pada Natsu yang masih ada dalam hatinya sendiri hingga disana ilusi Sting yang sebelumnya lalu berubah menjadi Rogue ilusi Rogue memberitahu alasan kenapa sial Natsu yang terbuat dari sisik Ignel berwarna putih padahal kulit Ignel sendiri berwarna merah yang katanya setelah sisik naga terlepas dari tubuhnya lama-kelamaan warna sisik itu akan memudar Rogue juga memberitahu kalau dulu yang menjahit sial untuk Natsu gak lain adalah anak nenek moyang dari Lucy hingga ilusi Rogue pun lagi-lagi berubah menjadi Zereb yang bilang kalau jawaban yang Natsu cari udah semakin dekat sementara itu di dunia nyata Natsu sendiri sedang mengigau dan berkata jika ia akan mengalahkan Zereb membuat Happy menangis karena sang exe tahu jika Zereb tewas otomatis Natsu yang diciptakan oleh sang penyihir hitam juga akan tewas dan dari sana semua orang akhirnya tahu jika hal buruk akan terjadi pada Natsu jika Zereb dikalahkan balik lagi ke tempat Sting dimana Minerva dan Yukino akhirnya datang ke sana dan melihat si Larket yang udah gak sadarkan diri Minerva juga melihat Kagura ada di sana dan membuatnya mengingat masa lalu saat dirinya memperlakukan Kagura dengan jahat dalam Daimato Enbu karena itu ia pun meminta maaf secara langsung yang dijawab Kagura jika kini ia udah gak punya dendam pada siapapun lagi hingga setelahnya dua naga kembar yang udah gak sanggup bertarung lagi berkata kalau mereka akan menyerahkan sisanya pada Fairy Tail berpindah pada Erza yang sedang menghadapi Iren yang kekuatannya udah kembali karena Larket berhasil dikalahkan hebatnya sang Titania nampak bisa mengimbangi lawannya itu Erza mengganti armornya dan menyerang Iren dengan ratusan pedang namun Iren yang masih bisa bertahan membalas dengan serangan kuat juga Wendy yang ada di sana lalu berkata bukan hanya penampilan keduanya yang mirip namun aroma mereka juga ternyata sama hingga akhirnya Iren mengaku jika ia sebenarnya adalah ibu dari sang Titania mendengar itu Erza berkata jika sejak kecil ia udah gak punya orang tua dan hanya menganggap Makarov sebagai orang tuanya disini Iren lalu bilang kalau ia mengira Erza udah lama mati dan karena hal itu ia gak peduli punya anak atau enggak Iren lalu berkata sebelum Erza mati di tangannya ia akan menceritakan masa lalu dimana Iren dulu dikenal dengan julukan ratu dari para naga pada 400 tahun lalu Iren merupakan seorang ratu di sebuah kerajaan yang ada di benua Isgar dimana manusia di kerajaan itu hidup damai berdampingan bersama para naga Iren sangat dekat dengan salah satu naga yang bernama Belserion yang pada suatu hari Belserion melapor jika di benua barat sedang terjadi kekacauan karena di benua itu para naga menyerang manusia yang gak hidup berdampingan seperti mereka membuat Belserion khawatir jika naga-naga dari barat akan menyerang Isgar dan karena hal tersebut Belserion berniat melindungi manusia jika naga-naga dari barat menginvasi mereka beberapa waktu kemudian apa yang ditakutkan Belserion pun terjadi karena para naga dari barat mulai menginvasi Isgar dan menyebabkan terjadinya perang antar para naga sialnya Belserion dan naga-naga yang memilih hidup damai dengan manusia kalah jumlah terlebih di benua Isgar sendiri ada naga-naga yang gak setuju berdampingan dengan manusia juga Belserionnya udah terluka cukup parah pun lalu kembali ke istana untuk mengabarkan kekalahan mereka di sini Iren pun bertanya kenapa Belserion mau melindungi umat manusia sampai sejauh itu Belserion menjawab jika sebelum berhasil menyelamatkan sang ratu ia gak akan berhenti berkorban karena dulu sang naga ternyata pernah diselamatkan oleh leluhur si Iren mengejutkannya Iren lalu berkata jika ia ingin ikut berperang membantu para naga dengan cara Belserion harus mengajarinya sihir Dragon Slayer dan karena itu Iren memberitahu Erza Wendy jika ialah ibu dari para Dragon Slayer yang udah menciptakan sihir pembunuh naga tersebut bener aja karena Natsu yang masih ada dalam hatinya diberitahu ilusi Wendy yang tiba-tiba muncul jika sihir Dragon Slayer dulu diciptakan oleh si Iren gak hanya Wendy karena ilusi Gajiel juga ada disana untuk memandu Natsu menemukan jawaban yang dicarinya balik lagi pada Iren yang kembali bercerita jika setelah kerajaan mereka menciptakan banyak Dragon Slayer manusia pun mendapatkan kemenangan walau kekuatan besar itu sedikit demi sedikit mulai merusak tubuh manusia itu sendiri dan menumbuhkan benih naga dalam tubuh para Dragon Slayer bahkan Iren sendiri terkena efek tersebut dan mulai berganti kulit menjadi sisik naga saat kejadian itu Iren ternyata udah mengandung Erza dimana ayah Erza adalah seorang jenderal besar dari negara tetangga yang dinikahi Iren untuk mencegah perebutan wilayah antar kerajaan suatu hari Iren dan suaminya itu bertarung bersama melawan naga dari barat dimana disana mereka gak sengaja menemukan tubuh Belserion yang udah sekarat hingga gak lama sang naga pun harus tewas di hadapan Iren singkat cerita waktu terus berlalu hingga Agnologia muncul membuat peperangan gak dimenangkan pihak manusia maupun naga karena Agnologia membantai kedua belah pihak arahnya Iren yang udah terkena efek sihir Dragon Slayer wajahnya makin banyak ditumbuhi sisik membuat ayah Erza yang mengira Iren akan berubah seperti Agnologia malah berniat menghabisi istrinya sendiri namun Iren memberitahu jika ia sedang mengandung anak dari sang jenderal membuatnya cuma dipenjara di ruang bawah tanah aja makin hari sisik Iren jadi bertambah banyak membuat sang jenderal berubah pikiran dan mencoba menghabisi Iren di dalam sel namun gak diduga ibu Erza itu marah dan lalu mengeluarkan sayap naga berwarna merah hingga ia pun kemudian berubah jadi naga seutuhnya sementara Iren berhasil melarikan diri dari sana singkat cerita ratusan tahun telah berlalu dimana Iren terus hidup bersembunyi sebagai naga dengan Erza yang masih ada dalam perutnya hingga suatu hari ia gak sengaja bertemu Zereb yang dengan sihirnya bisa mengembalikan wujud manusia si Iren walau Zereb bilang hanya wujud Iren aja yang kembali namun kini ia bukanlah manusia lagi bahkan saat memakan makanan manusia Iren udah gak lagi merasakan rasa makanan tersebut ia juga gak bisa tidur dan sakit layaknya manusia pada umumnya Iren yang jadi gila pun punya rencana jahat pada kandungannya dimana ia ingin menggunakan sebuah sihir untuk merebut tubuh manusia jika anaknya itu terlahir namun ternyata rencananya itu gagal membuat Iren membenci Erza dan membuangnya ke sebuah desa terpencil mendengar itu Erza malah berterima kasih pada Iren karena udah membuangnya membuat sang Titania bisa menemukan keluarga yang sesungguhnya di dalam guild Fairy Tail Oke karena videonya udah habis gue gondor-undur dan gak yakin movie pamit jangan lupa pantengin terus gak yakin movie untuk tau kelanjutan ceritanya bye bye